Kita langsung saja ke informasi pertama, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani resmi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Puan didampingi empat wakil ketua yakni Aziz Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, Rahmat Gobel dari Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari PKB. Pendetapan Puan dan empat wakil ketua lainnya ditetapkan dalam rapat paripurna perdana DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin pimpinan DPR sementara Abdul Wahab Dali Munte dari Fraksi Demokrat. Abdul mengatakan 285 dari 575 anggota DPR yang dihadiri seluruh fraksi di DPR. Abdul Wahab menyatakan kelima pimpinan DPR itu otomatis menjadi pimpinan karena masing-masing parpol pengusung berhasil meraih lima besar suara terbesar dalam pemilu 2019. Perhatikan kelima pimpinan DPR dilakukan melalui pengucapan sumpah janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali.